Pemirsa masih lekat diingatan kita bersama dengan adanya peristiwa, insiden, oknumbangkiling yang mengenai seorang ustad yang sempat menghebohkan beberapa waktu yang lalu. Dengan masih banyaknya ditemui adanya praktek-praktek kooperasi simpan pinjam yang belum mengatungi surat usaha sesuai dengan regulasi perkooperasian. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten melalui dinas kooperasi dan perdagangan melakukan edukasi dan sosialisasi bagi kooperasi yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kegiatan berlangsung dioprum sekretariat daerah dan dihadiri oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita pada hari Kamis 30 Mei 2024. Bupati Pandeglang Raja Irna Narulita mengatakan kooperasi masih menjadi primadona di tengah-tengah masyarakat oleh karennya kooperasi menjadi lembaga usaha pengembangan ekonomi kerakyatan. Namun demikian kata Irna sampai saat ini masih banyak ditemui kooperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam yang belum mengatungi surat izin usaha. Padahal sesuai peraturan disebutkan bahwa kooperasi simpan pinjam wajib memiliki surat usaha ucap jirna. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki tugas untuk memberikan dindingan kemudahan dan perlindungan kepada kooperasi dan telah membuat dalam rangka mengantisipasi praktek bank pilih dimana salah satu poin yang meminta kepada perangkat desa samat kepala desa agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan melakukan simpan pinjam harus kooperasi resmi dan sesuai dengan perundang-perundangan. Bumbun Buntara Kepala DKUPP Kabupaten Pandeglang mengatakan Tujuan diselenggarakannya kegiatan edukasi dan sosialisasi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keberadaan kooperasi yang berizin dan ilegal. Masih kata Bumbun saat ditemui tim channel Bangku Mis Perbagi menjelaskan Makasih jadi ini adalah agenda untuk edukasi dan sosialisasi tentang perkooperasian Karena kita berkembang kemarin itu ada beberapa Dan jenis yang membuat kooperasi Padahal dia bukan sebagai kooperasi Nah ini sangat menarik ya Kembali lagi kepada isu yang lagi santer di publik ya Terutama tentang bank keliling, bank polecar, apalah istilahnya Tapi yang jelas bahwa praktek-praktek itu kan Memang terjadi di Kabupaten Pandeglang Gini ya, saya berbicara operasi ini Operasi itu adalah di perpadat buku Dan memang kaedah di operasi ada di sana Ada Sipan, Pinja, Nah itu Dan perpadat buku Nah terkait dengan yang sekarang Yang santer-santernya itu bank keliling Mereka itu bukan operasi Kalau mereka operasi bisa menunjukkan Ini saya berbicara operasi Tentu kan Tapi selama ini Yang berkerak di bawah ini Yang saya tunjukkan di bank keliling itu Hanya mengatakan makan saja Setelah kita coek Tidak ada yang di kooperasi tersebut Jadi pulisan bank keliling Kita juga diberikan oleh kami Kami membuat kooperasi Nah jadi kita pisahkan dulu lah Bank keliling itu bagaimana Ininya kooperasi ada simpan pinjam Nah terus gini Pak Memang di lapangan Sejumlah LSM, media, bahkan warga keliling Ikut mengontrol tuh Dan ada beberapa yang memang identik Dengan nama bank keliling Dia mempunyai badan hukum Jadi betul gini Kita Saya sampaikan disini bahwa Kooperasi yang ada di Pandegla Yang terdaftar itu Sekitar 500 lebih Tapi yang aktif Hanya sekitar 100 Nah kenapa disebut aktif Yang disebut aktif itulah Kooperasi-kooperasi yang melaksanakan RKT tahunan Tapi sebut aktif Kenapa? Dia bisa mempertanggungjawabkan Pengurusnya kepada anggota-anggotanya Bahwa nih Tahun ini kita mempunyai Lampas sekian Kegiatannya apa Nah sementara Kooperasi-kooperasi yang Ilegal itu Bapak Yugit Ya bisa mengubah Tapi punya data Siapa yang kooperasi yang Aktif Yang berkata-kata Mana kooperasi yang tidak Jadi setelah dia Dari situ saja Dia sudah tidak Mantap Mungkin Kita dapat Silahkan kata saya Ajukan lagi Untuk melihat Bagaimana sih Kita mempunyai Pembinaan Agar mereka Menjadi Kooperasi yang baik Yang bisa mengangkat Para kodoknya masyarakat Sebenarnya harapan Ibu Bupati Dengan adanya kooperasi Bisa mengangkat Atau masyarakat Para kodoknya Itu yang kita Haruskan nanti Dapat Dengan Nah mungkin Itu Setiap tahun Ada Tata-tata Yang berkata-kata Tahun ini Tahun buku 2023 Itu sedang Berkata sekarang Nanti belum bisa disampaikan Misalnya tahun ini Itu Yang berkata tahun Buku 2023 Ada Batas RAT itu Bulan Juni Bulan Juni Dipanding Nah nanti Selama bulan Juni Kami akan Mereka Tadinya Misalnya Tahun 2023 Tahun Buku 22 21 Hanya ada 89 Yang berkata Berarti kan yang aktif Seperti itu Nah tahun sekarang Oh ada 100 ya Kenapa bisa aktif kembali Nah itu Kita lihat nanti Perkembangannya ya Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Kewendangan Bapak sebagai Kepala Dinas Kooperasi Pak ya Dimana Akab bisa menindaknya sih Pak Kalau ada temuan Yang disebut tadi Kooperasi-kooperasi ilegal Yang mengatasnamakan Jadi ini Kami punya data Base Kepala Dinas Kooperasi Kepala Dinas Kooperasi Data Sistem Odex Dan dari Pagi Gimana akan ditemukan Yang mengatasi Kepala Dinas Kooperasi Langsung kita cek Dia terdaftar Tapi Selama 5 tahun Tidak melakukan Nah kita cek nanti Kenapa sampai seperti itu Tapi dia masih beroperasi di lapangan Nanti kita melakukan Pembinaan Melakukan pengawasan Jangan seperti itu Siapa angkatanya sekarang Nanti banyak-banyak pertanyaan Banyak ini juga Yang akan kita lakukan Jadi kita bisa memisahkan nanti ya Mana kooperasi yang lega Dan mana kooperasi yang tidak Terdapat Pesan untuk warga Agar tidak terjebak Dalam dunia rentenir Atau kooperasi abal-abal Nah gini Saya harapkan Kepada masyarakat Dan edukasi dari Kepala Desa Balimulang Atau kemasyarakat Agar memberikan edukasi Kepala Masyarakat Jangan sembarangan Melakukan pinjaman Cek dulu Apakah ini berbeda Hukum Atau bagaimana Kooperasiannya Sehat Sehat Kalau itu banknya Seperti ini Ada beberapa Keuangan kita juga Ada bank berkat rakyat MDD kita Atau melalui Apa Kooperasi-kooperasi Yang saya silahkan Jadi jangan hanya Sesakat saja Menikmatinya Lihat ke depannya Karena Kooperasi yang Legal itu Ada batasan Bunganya Tidak liat Maksimal 20% Setahun Kalau ini kan Bunganya Semau Nah itu Tidak Bukan kaedah Kooperasi Seperti itu Jadi Dilihat dulu Badan hukumnya Kooperasi ini Tetap Tertidak Agar Masyarakat Tidak dilugikan Malang para retenir Harapkan begitu Koordinasi dengan Aparatu Tingkat RT RW Kepala desa Dan sama Juga dengan Meskika yang lainnya Baik Korsek Bupun Korame Toko masyarakat Kepala agama Dan masyarakat Ciptakan Kondivitas di Kabupaten Mendekelang Agar Berekonomian Baik Dan Lingkungan kita Aman Terdip Ya